Untuk BPIH tahun 2023 itu besarannya senilai Rp90.050.637,26 sen. Nah dari Rp90.000.000 ini jemaah nanti berkewajiban untuk membayar atau menjadi tanggungan jemaah atau sering distilahkan dengan BPIH itu sejumlah Rp49.812.700,26 sen. DPR RI dan Kemenang akhirnya menyepakati besaran dana haji yang ditanggung oleh jemaah tahun 2023 yaitu Rp49.8 juta atau sebesar 55,3 persen. BPIH tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama yang mengusulkan biaya haji sebesar Rp69.19 juta atau 70 persen. Dikutip dari Kompas.com tercatat dari 9 fraksi di DPR, total ada 8 fraksi yang menyetujui keputusan tersebut. Dalam rakar tersebut, Ketua Panja BPIH Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang memaparkan komponen BPIH. Pertama adalah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji yang meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Kedua biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah Rp40.237.937 atau 44,7 persen. Biaya ini meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Sebanyak 84.609 jemaah haji, lunas tunda tahun 2020 dan 2021 telah diberangkatkan pada 2023 dan tidak dibebankan biaya tambahan karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya penerbangan sebesar Rp9,4 juta dan Rp23,5 juta. Nah, selebihnya itu menjadi beban BPKH atau yang disebut dengan nilai manfaat. Itu nilainya Rp40.237.000, Rp937.000 atau sebesar 44,7 persen. Kemudian yang ketiga, Alhamdulillah kami juga sudah menyepakati bagi jemaah haji lunas tunda tahun 2020 itu tidak lagi dibebankan biaya pelunasan. Itu sebagai bentuk perniagaan kami dan keberadilan bagi para jemaah yang telah lunas tunda pada tahun 2020 dan belum berangkat. Dan insya Allah akan berangkat pada tahun ini dan itu tidak lagi dibebankan biaya pelunasan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.